Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Zulfa, SHMH selaku narasumber pada materi diskusi sekolah konstitusi kita hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Fitrah Buhari, SHMSIMH selaku founder dari advokat konstitusi. Tak lupa juga saya menyapa para hadirin sekalian. Baik, selamat malam. Selamat datang di acara materi kelima sekolah konstitusi bersama Bapak Dr. Hamdan Zulfa, SHMH. Perkenalkan, saya Astrid Astari, TikTok creator advokat konstitusi selaku master of ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita semua membajakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara kita hari ini. Dan juga secara khusus saya panjatkan doa untuk korban COVID-19 yang telah gugur, pasien COVID-19 yang sedang dirawat, semoga disembuhkan, tenaga kesehatan yang sedang berjuang, ibu pertiwi yang segera pulih dari wabah pandemi. Mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Seselenggaranya acara hari ini merupakan salah satu dari aksi advokat konstitusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Advokat konstitusi merupakan salah satu platform media sosial yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang hukum tata negara. Platform ini dibentuk pada Februari 2020 dengan memanfaatkan media Instagram dan juga YouTube. Seiring berkembangkan waktu, Advokat konstitusi menjadi salah satu platform edukasi konstitusi terdepan dengan 20.800 followersnya di Instagram yang saat ini juga telah merambah ke jejaring sosial media lain seperti TikTok, LinkedIn, website, Facebook, dan juga Twitter. Meskipun baru berusia satu tahun, usia yang masih sangat muda untuk advokat konstitusi, namun telah menyelenggarakan banyak sekali acara. Salah satunya adalah sekolah konstitusi ini. Program sekolah konstitusi ini merupakan program dijalankan oleh konten creator konstitusi, advokat konstitusi, guna mengkaji sisi historisitas, rasionalitas, dan aktualitas setiap pasal-pasal konstitusi. Setelah sukses pada acara pembukaan program sekolah konstitusi, kali ini materi sekolah konstitusi hadir dengan mengusung tema Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, perkenankan kepada Bapak Fitrah Bukhari, SHMSCMH, selaku founder dari advokat konstitusi, sekaligus sebagai prinsipel sekolah konstitusi, untuk memberikan sambutan pembuka pada acara hari ini. Kepada Bapak Fitrah Bukhari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang. Assalamualaikum Pak Hamdan Zulfah. Terima kasih Pak, sudah berkenan hadir untuk mengisi kumum sekolah konstitusi ini. Perlu kami beritahukan Pak Hamdan dan teman-teman semua, advokat konstitusi ini bukan merupakan kumpulan dari advokat. Ini merupakan kumpulan dari konten. dan kreator konstitusi anak-anak muda yang senang dengan ilmu kumpulan negara, ilmu konstitusi, dan perbetukan peraturan perundang. Untuk acara sekolah konstitusi ini sendiri, peserta tetap itu ada 90 orang, Pak. Jadi mereka akan mengkaji sisi, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas pasal-pasal yang mengenai tentang kekuasaan legislatif. Peserta kedua ini kita memang fokus untuk membedah permasalahan-permasalahan maupun pasal-pasal konstitusi mengenai lembaga legislatif. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami sangat senang sekali Bapak Dr. Hamdan Zulfah selaku The Second Founding People yang saat itu juga ikut membahas perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1999-2008. Itu berkenan hadir untuk mengisi sekolah konstitusi di tengah-tengah kita. Selain beliau merupakan salah satu anggota PANITI ad-hoc yang ikut merumuskan dan mengamendemen Uriah Salimah, beliau ini dapat dikatakan sebagai bidan dari Mahkamah Konstitusi. Beliau juga ikut mengamendemen, beliau juga pernah beracara sebagai advokat di Mahkamah Konstitusi. Beliau juga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan beliau juga pernah menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Seluruh ruang di Mahkamah Konstitusi itu beliau sudah pernah memasukinya. Oleh karena itu, harapannya teman-teman semua yang hadir di sini ada total 225 orang bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfah mengenai tentang kedudukan MPR. Bagaimana sih sebenarnya waktu itu, Pak, proses perubahan amandemen sehingga menjadikan MPR itu menjadi lembaga tinggi negara. Bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Namun itu kira-kira yang ingin diketahui oleh teman-teman peserta di sini. Itu saja, Pak Hamdan dan teman-teman semua. Terima kasih yang mengucapkan pada Pak Hamdan. Sekali lagi yang sudah berkenaan akhir. Semoga para peserta bisa mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Hamdan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, setelah-setelah, dan ada-ada semuanya. Ini calon-calon ahli konstitusi ini. Saya senang bisa berbicara di sini, membagi informasi, paling tidak tentang konstitusi. Tema pada hari ini adalah mengenai majelis permusawaratan rakyat. Saya tidak sempat menyiapkan slide atau tulisan, tapi saya hanya bercerita saja, karena ini para peminat konstitusi, jadi saya yakin akan mudah untuk mengikutinya. Saya berbicara dari sisi original intent dari awal MPR yang dibicarakan oleh DQPK. Kemudian dirumuskan oleh Supomo dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. kemudian bagaimana perkembangan sistem perwakilan kita setelah itu, yaitu tahun 1949, tahun 1950, kemudian tahun 1957, dan seterusnya sampai kepada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. kalau kita refleksi dari pembahasan DPUPK dan tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, kita bisa runut keberadaan MPR itu dari rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus. Dalam rumusan pasal 1 ayat 2 itu dikatakan begini, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah kata kunci rumusan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut kehendak para perumus konstitusi yang disahkan 18 Agustus 1945. Nah, bagaimanakah sebenarnya makna dilakukan sepenuhnya oleh MPR ini? Kalau kita baca penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan harap saudara-saudara ketahui sebenarnya penjelasan ini sejak awal sebenarnya memiliki problem konstitusional. Karena penjelasan itu tidak pernah disepakati dalam BPUPK maupun PPKI sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Yang diputuskan dalam BPUPK maupun PPKI adalah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Sementara Sementara setelah itu penjelasan ini muncul kemudian penjelasan itu sendiri yang ditulis oleh Supomo. Kalau kita baca dalam pembahasan BPUPK Supomo adalah seorang yang menawarkan suatu konsep filosofi haruslah kita berdasarkan prinsip negara integralistik. Negara integralistik itu apa yang dalam istilah orang Jawa kaulah mengungguling manunggal manunggal lingusti. Jadi rakyat bersatu dengan pemimpin. Seperti dalam satu rumah sebagai satu keluarga di bawah pengayuman seorang pemimpin. konsep integralistik inilah yang dikhawatirkan oleh Hatta dan juga Muhammad Yamin. Karena dengan negara sebagai satu kesatuan dengan rakyat dikhawatirkan akan menjadi negara etatis. Segala-galanya negara hak-hak rakyat tidak terlindungi. Dan karena konsep itulah Hatta kemudian mengajukan usulan agar dalam undang-undang dasar kita ini dimuat juga mengenai hak-hak rakyat itu. Tetapi perebatan dalam BPUPK sebagaimana kita baca dalam risalahnya memuat untuk membuat hak-hak asasi manusia yang terlalu banyak dikhawatirkan oleh para founding fathers yang lain. Bahwa Soekarno juga menentang dan juga beberapa founding fathers yang lain dengan menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia itu adalah lahir di Eropa yang melahirkan imperialisme. Bagaimana kita ceritanya. Jadi kalau kita melihat bagaimana liberalisme Eropa, liberalisme itu asal-usulnya dari individualisme. Individualisme melahirkan liberalisme. Liberalisme melahirkan kapitalisme. Kapitalisme dan kapitalisme melahirkan imperialisme. Oleh karena itu para faune fades bagaimana mungkin kita mengakomodasi individualisme padahal individualisme itu yang kita tentang dari dulu karena individualisme yang melahirkan imperialisme yang mengakibatkan kita dijajah sekian ratus tahun karena imperialisme itu lahir dari individualisme. Jadi ingat bahwa individualisme melahirkan liberalisme, liberalisme melahirkan kapitalisme, kapitalisme melahirkan imperialisme. Jadi konsep yang berlawanan dengan liberalisme ala konsep sosialis. Ada sosialis komunis, ada juga sosialis yang tidak komunis. Sosialis komunis bukan liberalisme, masyarakat yang paling lebih tinggi. Tujuan-tujuan sosial, tujuan-tujuan kemasrakatan itu harus lebih di atas daripada kebebasan yang bersifat individual. Karena itu lahir apa yang disebut dengan revolusi Bolspik 1917 1917 di Rusia yang menentukan besar Rusia. Jadi ini lahir dari ajaran yang Marx dan Lenin sebelumnya. Dan inilah yang melahirkan sosialis komunisme. Di Indonesia pada awal-awal negara kita para faunifaders kita itu begitu anti sama imperialisme, kapitalisme, liberalisme. Sehingga banyak yang gandrum terhadap sosialisme. Jadi awal-awal sosialis itu masuk di Indonesia sangat luar biasa. Semua para faunifaders kita menyambut dengan pergerakan pergerakan awal. Karena dengan gerakan rakyat yang banyak itulah yang memberikan motivasi sebesar-besarnya untuk mencapai kemerdekaan untuk melawan imperialisme. Jadi gerakan inilah yang paling bisa diterima untuk pergerakan kemerdekaan. Karena itu gerakan sosialisme memperoleh simpati sangat luar biasa. jadi sampai-sampai di undang-undang dasar kita terutama falsafah Pancasila kalau kita baca falsafah Pancasila itu lebih condong sosialisme. Tapi saya selalu katakan bukan sosialisme maksisme tapi sosialisme yang berketuhanan yang mahesan. Sosialisme tercermin dalam Pancasila silat lima sementara ketuhanan ini Pancasila silat pertama. Bagaimana kita ketuhi silat pertama adalah kausa prima dari silat silat yang lain. Saudara, saya sengaja memberikan ini secara umum dulu sebagai dasar-dasar pengetahuan untuk memahami konsep-konsep yang tumbuh pada awal ini. Karena itu usulan yamin ditolak mengenai mencantuk menghasilasi manusia. Tapi yamin apa? bukan Hatta. Tapi Hatta begitu sangat khawatir bahwa kalau konsep integralisme yang ditawarkan oleh Sufomo ini masuk, maka khawatir betul terhadap ancaman hak-hak asasi manusia di mana atas nama negara hak-hak rakyat itu terabaikan. Oleh karena itu mohon dimasukkan walaupun hanya beberapa pasal saja. Ya masuklah di pasal 28 itu atas usulan Hatta pasal 28 undone 25. Nah karena itu walaupun dengan peribatan petentangan sedemikian rupa, kalau saya melihat cara berpikir founding fathers kita, founding fathers kita yang Yamin, Hatta, ada berapa lagi, dari Sumatera, dari luar Jawa, lebih condong dan mendukung pandangan-pandang yang lebih sangat demokratis, tambah pandangan-pandang yang lebih apa, yang lebih apa, yang lebih demokratis, yang penghormatan terhadap aksesasi manusia yang lebih menonjol daripada pandangan yang mewakili para founding fathers kita yang berasal dari etnis Jawa yang banyak mendukung pandangan-pandangan dari Supomo yang negara integralis. Tapi pada akhirnya, saudara, pandangan integralis ini sepenuh sebenarnya pada saat disahkan pada bulan Juli tahun 1940 1945 tidak sepenuhnya juga terakomodir dalam undang-undang dasar kita. Karena pada akhirnya kita percaya pada negara yang berkedolatan rakyat. Kedolatan rakyat itu dilaksanakan oleh Majelis Permusawaratan Rakyat itu. Setelah disahkan 18 Agustus, kemudian muncul kemudian kejelasan undang-undang dasar 1945 yang pada saat itu dilakukan oleh Supomo. dalam penjelasan undang-undang dasar itu ditegaskan mengenai posisi MPR itu. Jadi MPR MPR kelulatan dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusawaratan Rakyat sebagai penjelamaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan undang-undang dasar garis-garis besar haluan negara mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar terletapkan oleh Majelis. Presiden diangkat oleh Majelis dan dia adalah mandataris dari Majelis. Di bawah Majelis ada Presiden. Kata yang jadi Presiden itu adalah mandataris Majelis ia berwajib menjalankan putusan untuk Majelis Presiden tidak neben akan tetapi tidak neben se-level tapi di bawahnya dari Majelis. Presiden ialah pengelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis. Jadi nampak Majelis ini yang tertinggi kemudian di bawahnya adalah Presiden bukan DPR jadi pelaksana kekuasaan negara tertinggi di bawah Majelis adalah Presiden Presiden mengapa dia tertinggi dia mandataris di NPR jadi istilah kasar begini kalau kapan mandataris itu diberikan dalam praktik pengelenggaraan undang-undasar kita praktik pemerintahan pada masa pemerintahan suatu yang dianggap yang mengklaim melaksanakan undang-undasar Pancasila dan undang-undasar tidak konsekuen mandat itu diserahkan ketika selesai sidang umum NPR dan Presiden diangkat dan diberikan mandat itu mandat bersama dengan JVHM nah ketika NPR tidak bersidang maka tindakan Presiden berwajah dua satu tindakannya Presiden sebagai Presiden kemudian tindakan sebagai mandataris NPR karena tindakan sebagai mandataris NPR maka Presiden itu benar-benar memiliki kuasaan yang sangat kuat yang sangat luar biasa karena dia adalah mandataris NPR kira-kira begitu konsepnya sementara DPR adalah mengawasi Presiden kalau DPR menemukan bahwa Presiden itu sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR bisa mengundang NPR untuk melaksanakan suatu sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden jadi hubungan yang seimbang itu hubungan antara Presiden walaupun Presiden itu memiliki kuasaan tertinggi di bawah NPR ketinggi pertama NPR di Presiden di samping DPR yang selalu mengawasi Presiden dan Presiden setiap saat bisa diminta pertanggung jawaban dengan DPR mengundang NPR untuk melaksanakan sidang istimewa hubungan tata hubungan ini dipertegas dalam ketapan NPR nomor 7 nomor 7 tahun 1978 yaitu hubungan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara seingat saya nomor 7 tahun 1978 hubungan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dalam hubungan itu tata sedemikian rupa posisi yang paling tinggi adalah NPR sementara lembaga-lembaga negara lain dalam posisi sejajah sejajah adalah ada Presiden ada DPR ada BPK ada MA dan lain sebagainya sepertinya dalam tab NPR nomor 78 itu agak sedikit berbeda dari maksud posisi Presiden dalam hubungan dengan NPR yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 kalau dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 jelas sekali bahwa di bawah NPR adalah Presiden jadi dia alah Kepala Negara dan sekaligus Mandataris NPR konsekuensinya adalah NPR menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa menentukan apa saja dalam penegaraan negara ketika dia bisa menentukan Presiden bisa melakukan apa saja demi kepentingan bangsa negara kemudian yang kedua Presiden NPR menetapkan JBHN yang wajib dilaksanakan oleh Presiden kalau Presiden melanggar atau mengimpang dari JBHN maka setiap saat Presiden bisa diperiksa dan minta pertolongan jawaban oleh NPR dan setiap saat Presiden bisa diberhentikan oleh NPR karena posisinya memang hanyalah mandataris NPR jadi kalau dia mengimpang atau tidak menjalankan mandatnya NPR untuk melaksanakan haluan negara dalam JBHN maka kalau ditemukan pelanggaran itu maka DPR setiap saat bisa meminta NPR melaksanakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban mandataris kepada pemberi mandatnya yaitu NPR yaitu Presiden nah kira-kira begitu konsep NPR menurut Undang-Undang Dasar menurut Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 sebagaimana saya katakan tadi yang tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan juga dalam penjelasan yang kemudian yang disahkan dan diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar jadi apalagi dengan Deku 5 Juli 1909 menjadikan penjelasan sebagai bagian satu-kesatuan dengan Undang-Undang Dasar nah setelah kita merdeka konsep seperti ini tidak bisa dilaksanakan karena MPR belum terbentuk oleh karena itu Undang-Undang Dasar menyakitkan bahwa yang mengganti posisi MPR sampai kepada MPR salah terbentuknya MPR berdasarkan pemilu dilaksanakan oleh KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat dulu ada juga KNIP Komite Nasional Indonesia KNIP daerah jadi ada KNIP ada Pusat ada juga daerah-daerah nah menurut Undang-Undang Dasar kita bahwa sesungguh seluruh kekuasaan negara sebelum MPR terbentuk dilaksanakan oleh Presiden oleh karena itu kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45 sesungguhnya Presiden alah melaksanakan seluruh kekuasaan negara kekuasaan MPR kekuasaan Mahkamah Agro kekuasaan BPK sampai terbentuknya lembaga-lembaga negara itu setelah pengisian 18 Agustus semua lembaga negara ini berbentuk kecuali KNIP tetapi pada bulan November 1945 jadi kalau dalam konsep Undang Dasar itu KNIP itu alah memberikan konsultasi kepada Presiden dibantu oleh KNIP dalam pengeliharaan pemerintahan tapi pada bulan November ya bulan November 1945 KNIP ini KNIP sebagai lembaga konsultasi dari Presiden dalam mengelenggarakan pemerintahan berubah posisinya menjadi parlemen ya pada bulan November kalau kita baca ketua KNIP yang pertama itu adalah Mr. Kasma Singo Dimejo kemudian berubah setelah itu diganti dan ketua apa dalam KNIP itu ada yang disebut dengan badan pekerja KNIP nah badan pekerja KNIP inilah yang tadi ketuai oleh siapa namanya Mr. Sarifudin kalau tidak salah dan ketuanya ada itu dan akhirnya KNIP melalui badan pekerja KNIP menjadi parlement menteri-menteri berubahlah kabinet itu menjadi kabinet parlementer dengan undang-undang dasar 1945 jadi dalam sejarahnya undang-undang dasar 1945 pernah melaksanakan kabinet parlementer dari bulan November 1945 sampai pada bulan Agustus 1949 Desember 1959 jadi kabinet parlementer tapi dengan undang-undang dasar 45 padahal itu bukan aman undang-undang dasar tapi pada saat itu menurut kebutuhan kepentingan negara yang pada saat-saat awal Merdeka perlu pemerintahan itu pemerintahan parlementer parlementnya adalah badan pekerja KNIP sehingga menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP jadi inilah sesuatu yang aneh kalau kita baca kembali sejarah itu akan bisa kita membaca terungkap bahwa ada yang berkeberatan dari para ahli pada saat itu perdebatannya bagaimana mungkin undang-undang dasar 1945 18 Agustus itu menjadi kabinet parlementer tapi yang lain menyatakan bahwa undang-undang dasar 1945 tidak melarang pemerintahan parlementer akhirnya bisa diterima itu dan nampaknya kekuatan politiknya membenarkan bahwa walaupun sering orang bilang UN45 itu kabinet semi-presidensial tapi pada akhirnya parlementer yang berlaku sejak November 1945 sampai dengan tahun 1949 nah 1945 1949 belum sempat dilaksanakan posisi MPR tetapi badan pekerja apa tapi KNIP yang bekerja secara full adalah badan pekerja KNIP masuklah pada undang-undang konstitusi RIS 1949 disahakan dari Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Denha nah konstitusi RIS tidak mengenal MPR yang dikenal hanya apa Presiden Menteri-Menteri Senat DPR Mahkamah Agung ya kemudian juga BPK kemudian masuk apa apa masuk ke Undan Dasar Sementara 1950 menghapus Senat ya menghapus Senat sehingga tinggal Presiden DPR Presiden Menteri-Menteri DPR MA dan BPK ada 5 lembaga negara KUBD1 lagi adalah lembaga pembentuk konstitusi yang namanya konstituante itu Undan Dasar Sementara 1950 sebenarnya Undan Dasar Sementara 1950 bedanya dengan konstitusi RIS hanya sedikit sekali satu penghapusan negara federal menjadi negara kesatuan kemudian yang kedua menghapuskan Senat karena tidak cocok dengan negara kesatuan karena Senat itu adalah bentuk bagian dari penggaraan negara federal begitulah pemahaman pada saat itu sehingga 1950 sampai 1959 kita melaksanakan pemerintahan parlementer jadi tidak ada MPR jadi sejak 1945 sampai 1959 MPR belum pernah terwujud dan belum pernah melaksanakan fungsinya dan belum pernah terwujud nah kita baru kembali mengenal MPR itu pada setelah Dekri Presiden 5 Jun kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekri Presiden 5 Juli 1959 yang pada saat itu Soekarno memperlakukan Undang-Undang Dasar 18 Agustus dan membubarkan konstituante nah setelah itu Presiden Soekarno membentuk MPR S Majulis Penelitian Ayat Sementara dengan komposisi komposisi DPR-nya 257 orang utusan golongan 118 orang kemudian utusan daerah 118 orang kemudian utusan golongan 241 orang jadi itulah susunan pada saat itu jadi total MPR itu adalah 500 620 sekitar 5-620 orang totalnya anggota MPR pada saat itu yang yang apa lebih banyak anggota utusan golongan dan utusan daerah dibanding dengan DPR nanti kita lihat perbandingannya dengan pada perjalanan sejarah selanjutnya nah saudara apa yang terjadi setelah MPR terbentuk nah karena begitu berkuasanya Presiden Soekarno pada saat itu pidato-pidato Soekarno seperti manipul usdet manifesto politik undang-undang dasar sosialisme dan demokrasi itu manipul usdet itu masuk menjadi GBHN dan menjadi ketapan MPR pada tahun 1960 jadi pidato-pidato persian jadi GBHN dan harus MPR masa membentuk GBHN menetapkan GBHN dan dilaksanakan oleh Presiden karena GBHN itu ala pidato-pidato Presiden hanya MPR mensahkan itu sebagai garis-garis besar luar negara kalau kita baca hampir seluruh ketapan MPR yang berkaitan dengan GBHN pada saat itu selalu merupakan hasil daripada pidato-pidato Presiden jadi boleh dikatakan bahwa Presiden MPR ala di bawah penguasaan MPR kalau dalam rumusan tadi saya katakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu nampaknya tidak terhutup dalam praktik karena ternyata Presiden yang paling berkuasa karena Presiden yang mengangkat seluruh anggota MPR sebagian besar anggota MPR paling tidak utusan daerah dan utusan golongan yang jumlahnya lebih banyak daripada anggota DPR anggota DPR saat itu masih anggota DPR yang terpilih pada pemilu 1995 kemudian diganti-ganti menjadi DPR-JR yang banyak juga diganti-ganti oleh Presiden nah sesudara sejarah kelan MPR pada masa ornilama adalah mengangkat Presiden Sukarno seumur hidup pada tahun 1964 jadi yang dalam perkembangan selanjutnya terjadilah presiwa G30 SPKI 1965 terjadi kerusuhan di mana-mana yang pada akhirnya yang pada akhirnya diangkatlah dengan berdasarkan surat perintah 11 Maret SuperSmart tahun 1966 yang diberikan kepada Soeharto maka Soeharto membersihkan seluruh anasir-anasir yang berafiliasi dengan PKI karena memberontak dalam MPR jadi dia tukar diganti oleh Presiden Soeharto pada saat itu ketua MPR yang adalah Ahan Asyipion Ahan Asyipion nah setelah diganti anggota-anggota MPR ini maka MPRS sejak tahun 1966 itu seluruhnya dikendalikan oleh Presiden pemegang SuperSmart saat itu Soeharto nah sampai pada tahun akhir 1966 Presiden diminta pertanggungjawaban mengenai pesiwa G30 SPKI yang namanya Pidato Nawaksara tapi MPR menyatakan Pidato Nawaksara tidak menjawab persoalan-persoalan yang dimintakan pertanggungjawaban oleh MPRS terjadi perbatan sangat luar biasa antar Presiden MPRS terhubungan yang tidak bagus dan MPRS meminta sekali lagi kepada Presiden Soekarno untuk menyampaikan Pidato kembali di hadapan MPRS untuk memberikan pertanggungjawaban maka di bulan Februari atau Maret 1967 Presiden kembali menyampaikan Pidato yang namanya Pelengkap Nawaksara nah setelah itu Presiden MPRS menolak Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara dan MPRS yang tadinya orang-orangnya Presiden Soekarno berganti menjadi orang-orang Presiden Soekarno karena seluruh anasir-anasir yang mendukung Presiden Soekarno sudah dikeluarkan maka dengan sangat mulus sekali MPR memberhentikan Presiden Soekarno TAP-MT nomor 25 kalau tidak salah tahun 1967 dan mengangkat suatu sebagai pejabat Presiden sampai pemilu jadi sejarah begitulah MPR pada masa pemerintahan Presiden Soekarno saya ingin saya catat dua hal pertama MPR dikooptasi oleh Presiden tapi MPR pemegang kedolatan kekuasaan tertinggi dan ketika dikooptasi maka pemegang kekuasaan tertingginya menjadi ada di tangan orang yang mengkooptasi kira-kira begitu nah kemudian setelah Presiden Soekarno terpilih dan menjadi Presiden Soekarno mengetahui betul kekuasaan MPR yang sangat luar biasa yang diberikan oleh undang-undang dasar maka tentu siapapun yang berkuasa ingin terus memegang kekuasaan itu di bawah kendalinya bagaimana caranya caranya kembali kepada konsepnya bagaimana mengkooptasi MPR kira-kira kalau sebelum pemilu sebelum pemilu tahun 1971 anggota-anggota MPR anggota-anggota MPR yang dikendalikan dan direkomendasikan oleh Presiden Soekarno sehingga Soekarno jatuh dia jadi Presiden nah pada pemilu tahun 1971 berubah komposisinya ada yang diproses semulai pemilu nah ternyata saudara kalau kita lihat susunan anggota MPR kejak 1971 sampai 1992 komposisi MPR anggota MPR antara anggota DPR dengan anggota MPR selalu sama ataupun lebih tinggi jumlah anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan utusan golongan dibanding dengan anggota DPR yang terpilih sehingga representasi anggota yang ada di MPR adalah representasi orang-orang yang mengangkat anggotanya selain yang terpilih dalam pemilu saya ingin memberikan satu ilustrasi pada pada tahun 97 pemilu 97 anggota MPR itu seribu orang terdiri dari utusan daerah masing-masing empat untuk setiap daerah kemudian utusan golongan nah jumlahnya 500 orang utusan golongan yang banyak sekali ada golongan macam-macam siapa menentukan utusan golongan memang diatur undang-undang tapi pada akhir menentukan utusan golongan adalah dari presiden nah seribu kemudian 500 anggota DPR 500 anggota DPR hampir 70% dari tahun 71 sampai tahun 97 adalah golkar sehingga dari seluruh total anggota MPR maka hanya sekitar 15% yang bukan orangnya presiden sehingga total MPR sejak tahun 1971 sampai 1998 adalah orang-orangnya presiden dan diangkat oleh presiden oleh karena itu yang bisa menjatuhkan presiden pada saat itu hanyalah gerakan rakyat terjadilah reformasi yang memaksa presiden itu untuk mundur kalau tidak karena itu maka presiden tidak pernah bisa diperhentikan oleh MPR karena MPR terkooptasi oleh presiden nah itu warnanya jadi kira-kira begitu jadi jadi walaupun dia adalah mandataris tapi mandataris yang memiliki mandat yang sangat luar biasa yang membuat seorang presiden dapat berkuasa cukup lama apalagi dalam undang-undang dasar tadi saya katakan bahwa dalam penjelasan undang-undang dasar itu bahwa di bawahnya MPR itu adalah presiden pelaksana kekuasaan tertinggi di bawah MPR adalah presiden sehingga konsep ini memberikan gambaran bahwa seluruh lembaga negara yang lain masih di bawah pengaruh presiden inilah yang membuat pada masa pemerintahan Orde Baru saya pernah hidup pada masa itu pada masa itu lama pemerintahan pada saat itu begitu kuat presiden nah kemudian selanjutnya sekarang pada masa reformasi masa reformasi menurut undang-undang dasar kalau presiden itu berhalangan tetap maka diganti oleh wakil presiden sampai kapan wakil presiden menjadi presiden pengganti tentu sampai masa jabatan presiden digantikannya berakhir kan begitu harusnya menurut undang-undang dasar tetapi suatu perjalanan yang bagi saya meleset dari undang-undang dasar ketika presiden Soeharto mundur pada bulan Mei tahun 1998 pada saat yang sama diangkat wakil presiden B.J. Habibie sebagai presiden pada tahun 1999 dilaksanakan pemilu dilaksanakan pemilu dan dari pemilu itu menghasilkan komposisi anggota MPR yang berbeda yang sangat berbeda dari sebelumnya karena banyak sekali partai-partai baru sehingga presiden Habibie dalam menjalankan mandatnya sebagai presiden dalam waktu setahun ketika menggantikan Soeharto diminta pertanggung jawaban di hadapan MPR pada tahun 1999 saya pada saat itu ada di anggota MPR pas pada masa-masa itu dan oleh MPR oleh MPR pada saat itu menolak pertanggung jawaban presiden Habibie yang karena ditolak pertanggung jawabannya presiden Habibie tidak ingin maju lagi mencalonkan diri sebagai presiden untuk dipilih oleh MPR karena dia menyatakan Habibie menyatakan saya tidak memiliki kekuatan moral secara demokratis untuk maju lagi sebagai presiden karena rakyat sudah tidak menyukai saya karena menolak pertanggung jawaban saya karena pada saat itu ada yang meminta Habibie untuk maju lagi untuk dipilih kembali pada tahun 99 ini tetapi menolak untuk maju mengapa bisa berubah seperti itu harusnya masa jabatannya 5 tahun ini adalah kekuasaan MPR karena MPR bisa menentukan apa saja terserah kepada MPR kalau MPR bilang berhenti ya berhenti begitulah juga perkembangan selanjutnya pada masa presiden B.J. Habibie presiden Gustur dan saya ada di DPR pada saat itu terjadi kontrol yang sangat ketat oleh DPR terhadap penelenggaran pemerintahan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan ditemukan pada saat itu paling tidak ada dua kasus apa yang disebut kasus bulog dan kasus sumbangan dari Hasan Albulkiah dari Aceh yang pada saat itu dimintakan penjelasan oleh 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 DPR karena saat itu ada ditemukan presiden mengeluarkan uangnya bulog 30 miliar hingga ini menjadi pasus bahwa presiden melakukan korupsi kira-kira begitu pasusnya pada saat itu tuduhannya diminta pertanggung jawaban keputusan pasus antara menemukan suatu indikasi yang kuat bahwa presiden melakukan pelanggaran terhadap haluan negara karena itu DPR memberikan memorandum kepada presiden memorandum pertama memorandum kedua dan setelah memorandum kedua DPR meminta kepada MPR untuk melaksanakan sidang umum untuk meminta pertanggung jawaban presiden pada saat hari tentukan pertanggung jawaban presiden Abdul Rahman Wahid tidak mau datang tetapi pada malam hari sebelum hari hal untuk sidang presiden Abdul Rahman Wahid mengeluarkan maklumat membubarkan MPR membubarkan Partai Golkar dan segera menasangkan pemilu tetapi pada pagi harinya MPR memperhentikan presiden Abdul Rahman Wahid ini kejadian-kejadian yang saya menggambarkan bagaimana hubungan antara MPR presiden dan pengelenggaran sistem pemerintah jadi itu yang terjadi sudah sekarang dalam pelenggaraan pemerintahan kita sehingga pada situasi seperti itu pada saat yang sama terjadi sebuah reformasi tuntutan reformasi sangat luar biasa antara lain antara lain tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengapa? menurut pandangan umum pada saat itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan kesempatan yang besar bagi siapapun yang menjadi presiden untuk berkuasa penuh sehingga itu kata heavy power ada di presiden jadi itu kemudian kedua apa? Undang-Undang Dasar kita ini tidak memberikan jaminan-jaminan kebebasan hak asasi manusia sehingga tidak ada demokrasi memang sejak 1959 sampai kepada 1998 demokrasi memang dibungkam jadi harus diberikan jaminan-jaminan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar kemudian yang ketiga yang ditemukan selanjutnya bahwa dalam diskusi-diskusi di Panitia Adhok saya di Panitia Adhok 1 Adhok 3 1999 Perubahan Dasar tahun 2000 Adhok 3 berubah nama menjadi Panitia Adhok 1 sampai tahun 2002 saya terus menjadi anggota Panitia Adhok 3 Panitia Adhok Adhok 1 selama proses perubahan Undang Dasar sampai tahun 2002 masuklah pembahasan Undang-Undang Dasar ketika membahas mengenai MPR fraksi-fraksi dan masukan juga dari banyak akademisi toko masyarakat yang seingat saya ada 62 masukan baik rancangan Undang-Undang Dasar dari UKM dari UI ada ada juga dari dulu masih ada itu majlis Mujahidin mengajukan juga rancangan Undang Dasar ada juga toko-toko yang saya rekam ada 60 lebih masukan yang saya resmi disampaikan kepada MPR pada saat itu nah dari masukan-masukan itu dan juga setelah pembahasan awal perubahan pertama tahun 1999 jadi sebenarnya itu begini jadi perubahan tahun 1999 itu diubah beberapa pasal yang sangat krusial terutama mengenai posisi Presiden Presiden hanya boleh jabat maksimum dua priode dan beberapa pasal lain yang terkait dengan Presiden karena pada tahun 1999 itu tuntutan informasi masih sangat kuat untuk mengubah undang-undang sesekalian dengan pasal-pasal lain diakomodir oleh partai-partai politik dan fraksi yang ada di MPR untuk melanjutkan perubahan undang-undang dasar yang menurut terencana seluruh undang-undang dasar itu disahkan pada 18 Agustus tahun 2000 jadi rencana awalnya karena itu oleh MPR pada saat itu oke bekerja tahun depan selesaikan seluruhnya yang diubah nah dalam proses tahun 1999 sampai tahun 2000 itu MPR membentuk tim ahli kuah melakukan perbandingan konstitusi di berbagai negara ada lebih 30-an negara MPR melakukan perbandingan di berbagai negara maka balik dalam sidang masuklah berbagai usulan-usulan kemudian masukkan dari masyarakat tadi yang sangat luar biasa banyaknya maka masuklah usulan-usulan mengenai MPR itu ada yang mengusulkan MPR itu tetap adanya mengusulkan seperti di Amerika Serikat ada seperti Kongres Amerika Serikat ada Senat kemudian ada House ada juga yang mengusulkan berbagai konsep-konsep yang lain jadi macam-macam nah yang pada akhirnya peribatan yang sangat ketat mengenai MPR adalah apakah MPR itu tetap seperti semula atau membentuk bicameral jadi MPR lembaga perwakilan dengan dua kamar yaitu kamar satu kamar dua kamar satu biasanya apa disebut dengan Senat kalau di banyak negara kamar dua apa disebut dengan House majis tinggi dan majis serendah itu bicameral tapi ada yang menghindaki kita ini bukan negara federal kita ini bukan negara federal jangan membentuk Senat dan House majis tinggi dan majis serendah tapi ada juga menyatakan itu perlu sehingga MPR itu hanya sidang bersama saja antara dua kamar yang bikameral ini tapi ini perdebatan yang cukup panjang kalau tidak salah kita berusaha paling akhir mengenai MPR itu pada sidang umum tahun 2002 itu pun satu pasal itu divoting satu-satunya pasal divoting itu adalah pasal dua ayat satu pasal berapa itu pasal pasal dua ayat satu kalau tidak salah divoting mengenai susunan MPR tahun 2002 antara yang menghendaki adanya utusan golongan dan hilangnya utusan golongan tapi dari pilihan-pilihan yang ada kalau utusan golongan dihilangkan maka posisi MPR menjadi tidak lagi lembaga tertinggi negara dan tidak ada istilah lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara lembaga-lembaga negara berposisi dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam konstitusi jadi tidak ada lembaga tertinggi dan tidak lembaga tinggi negara karena pada akhirnya kewenangan MPR untuk menetapkan JBHN itu dihapus kemudian mengangkat presiden dihapus karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga posisi MPR hanya terbatas melantik presiden memberhentikan presiden kalau ada masalah atau mengangkat wakil presiden atau mengangkat presiden ketika wakil presiden presidennya sudah berhalangan tetap jadi mengangkat melantik presiden mengangkat wakil presiden mengangkat presiden kalau berhalangan jadi jadi kewenangan yang menjadi sangat minimalis sehingga tidak lagi diberikan ditempatkan sebagai lembaga saya kira itu gambaran umum saya cerita menjadi teman-teman ini tapi mudah-mudahan karena saya kira kalian sudah tahu betul tentang undang-undang dasar yang ada sekarang ini nanti kita lanjutkan dalam dialog sehingga saya memberikan penjelasan lebih lanjut biar tidak satu arah terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Pak atas penjelasannya yang sangat komprehensif yang telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaran di Indonesia mulai dari original intensenya kemudian pada masa presiden Soeharto kemudian masa reformasi masa presiden Gusdur kemudian presiden Abdul Wahid dan kemudian amendement undang-undang dasar itu sendiri nah selanjutnya kita akan memasuki pada sesi tanya-jawab namun sebelum memasuki sesi tanya-jawab saya perkenankan dulu kepada Kak Rama untuk mengadakan atau mengambil foto bersama silakan Kak dan kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian silakan mengaktifkan kameranya Halo Kak Rama apakah ada di ruangan Zoom oke biar saya aja des oke Kak oke slide satu ya siap-siap satu dua tiga sekali lagi wah ada 10 slide ini Bang Amdan satu dua tiga satu dua tiga sekali lagi bisa dilanjut aja des oke terima kasih Kak Fitra jadi selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya-jawab yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit nah disini sudah masuk beberapa pertanyaan dan untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan kepada Kak Andini Adelia untuk mengajukan pertanyaannya silakan Kak bagaimana Kak Andini Adelia jika tidak ada di ruangan maka selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Ilham untuk mengajukan pertanyaannya silakan Kak ya terima kasih pertanyaan saya terkait soal dekret Presiden Soekarno saat Presiden Soekarno itu membubarkan DPR dan konstituante apakah Presiden Soekarno itu secara konstitusi itu melakukan kubeta itu satu yang kedua saat soal posisi TAP MPR dalam hirarkis perundang-undangan kita aturan kita apakah TAP MPR itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi atau tidak dan apabila ada pertentangan antara TAP MPR baik dengan Undang-Undang 45 atau perundang-undangan siapakah yang berhak menguncinya dan yang kedua Bagaimana Pak Hamdan apakah ingin langsung dijawab atau ditampung dulu ya saya jawab aja dulu ya sedikit supaya jadi kalau dilihat dari sisi hukum tata negara yang legalistik tentu tindakan Presiden memubarkan kesuantin ala tindakan ekstra konstitusional istilahnya kudeta konstitusi tapi dalam hukum tata negara ada suatu adagium bahwa kekuasaan yang apabila diperoleh diperoleh dan dialaksanakan kekuasaan itu dan kebijakan yang dikeluarkan itu mendapat legitimasi walaupun tindakannya melanggar hukum maka legitimasi itu bisa memberikan kekuatan hukum bagi sebuah tindakan yang ekstra konstitusional itu pertama kemudian yang kedua ada juga ahli yang matakan bahwa Presiden boleh melakukan apa saja dalam keadaan daurat untuk mengelamatkan negara karena itu tindakan Presiden yang mengeluarkan dektrik adalah tindakan dalam keadaan daurat untuk menyelamat negara memang debat-debatnya apakah betul dalam keadaan daurat Presiden sebelum menetapkan dektrik Presiden tidak menetapkan keadaan daurat tidak ada keadaan daurat apa-apa tetapi pada saat itu perdebatan hukumnya bahwa setelah setelah konstitusional melakukan voting apakah kembali kepada undang-undang dasar 1945 tanpa perubahan atau undangan dasar 45 dengan perubahan yaitu ada menambahkan tujuh kata piagam Jakarta dalam pembukaan dan pasal 29 tidak tercapai satu kesepakatan keputusan yang bisa mengikat karena tidak ada mencapai dua per tiga tiga kali di voting tidak mencapai dua per tiga akhirnya Parlemen mengadakan reses setelah reses keadaan negara agak kacau terjadi pergolakan di daerah-daerah dan di Jakarta oleh Ahano Sipton mengeluarkan suatu perintah sehubungan dengan kondisi negara yang dalam keadaan teranjang bahaya maka tidak ada acara agenda apapun sidang-sidang pelaksanaan politik di Indonesia Indonesia sehingga konstruantik tidak pernah bersidang lagi setelah reses karena pada masa reses itulah pesesukan mengeluarkan apa yang disebut dengan dektif presiden 5 Juli 1959 jadi kembali kepada partai yang tadi apakah tindakan presiden itu ala kudeta terhadap presisi dengan dua alasan tadi membenarkan tindakan presiden Soekarno tindakan dalam keadaan darurat yang bisa membahayakan negara maka dia membubarkan presiden kemudian yang kedua tindakannya itu mendapatkan legitimasi karena setelah presiden dibubarkan pada tanggal 22 Juli tahun 1959 dektif presiden itu diterima secara aklamasi dihadapan sidang paripurna DPR jadi tindakan presiden mendapatkan legitimasi jadi dengan dua pandangan itu membenarkan tindakan presiden menurunkan dektif presiden 5 Juli 1999 tetapi lihat dari sisi hukum tata negara yang legalistik itu jelas-jelas tindakan yang melawan atau kudeta terhadap prostitusi yaitu saya berpandangan bahwa hukum tata negara itu agak beda dengan hukum pidana kalau saya hukum hukum kata negara itu lebih memiliki validitas yang bisa diterima dan kemudian efektif menjadi hukum berdasarkan legitimasi jadi kalau produk yang dikeluarkan mendapatkan mendapatkan legitimasi yang kuat walaupun produk itu adalah unkonstitusional maka produk itu menjadi konstitusional karena legitimasi jadi karena itu ketika Anda belajar tentang hukum tata negara jangan berpikir secara pidana itu sangat berpidana kalau menurut saya karena hukum tata negara adalah kepentingan publik dan kepentingan negara yang harus dijaga dan dipertahankan karena itu suara rakyat legitimasi rakyat itu menjadi pegangan karena itu kalau saja kalau saja PKI dalam kudeta 95 bisa mempertahankan kekuasaannya dari mengeluarkan kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan yang bisa diterima dan mendapat legitimasi maka kudeta itu menjadi bisa diterima demikian juga Gustur Gustur di malam hari sebelum besoknya sidang istimewa mengeluarkan maklumat membubarkan MPR membubarkan MPR membubarkan MPR membubarkan DPR kemudian membubarkan Pak Tenggara Pak Tenggara kalau saja tindakan presiden itu mendapatkan legitimasi maka bubarlah MPR tapi karena tidak mendapatkan legitimasi maka yang terlempar adalah presiden jadi menjadi inkonstitusional tindakan tapi kalau saja presidennya yang mempunyai legitimasi atas tindakannya maka dia menjadi benar tapi karena tidak memiliki kekuatan dukungan politik militer dan lain sebagainya maka presidennya yang terlempar tapi kalau mendapatkan legitimasi yang kuat saya kira MPR yang benar-benar bubar nah itulah hukum persenegara itu yang pertama kemudian yang kedua mengenai TAP MPR undang-undang dasar itu jelas sekali menentukan bahwa kewenangan wakama khusus itu hanyalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar lalu di mana kita mewajukan TAP MPR TAP MPR itu bukan undang-undang kecuali TAP MPR itu ditransformasi menjadi undang-undang tapi kan tidak mungkin karena itu saya termasuk yang keberatan adanya TAP MPR dalam hirarki perundang-undangan karena tidak bisa TAP MPR itu sebagai alat untuk menguji untuk diuji di mahkamah konstitusi atau bisa saja TAP MPR sebagai alat uji bagi pengujian undang-undang alat uji pengujian undang-undang itu menjadi tidak saja undang-undang dasar tapi termasuk TAP MPR tapi justru bisa menjadi masalah karena undang-undang dasar hanya mengatakan undang-undang diuji berdasarkan undang-undang dasar tidak tidak memberikan kemungkinan adanya berdasarkan TAP MPR jadi posisi TAP MPR menjadi menggantung tidak jelas memang ada TAP-TAP MPR yang masih terpisah dan masih hidup dan relevan tapi dengan TAP MPR tahun 2002 itu memberikan jalan keluar alat TAP MPR yang tetap berlaku hanya sebagai norma etik misalnya etika penegara-negara ada TAP MPR yang harus ditransfer menjadi undang-undang saya tata urutan yang dimasukkan dalam undang-undang 12 kemudian undang-undang 11 tahun 2012 itu jadi sebenarnya sudah selesai ada TAP MPR sebenarnya yang masih berlaku juga TAP MPR nomor 25 tahun 1967 pasti anggap berlaku ya itu TAP MPR yang bersifat ada pun mengenai masalah komunisme sudah masuk dalam pasal-pasal pidana karena ada pasal-pasal pidana itu berasal TAP MPR itu masuklah pasal-pasal dalam TAP MPR dalam undang-undang pidana sebenarnya sudah selesai kecuali ada TAP MPR yang baru berarti kan MPR tidak milik kewenangan lagi untuk menetapkan sebuah kebijakan jadi kaya lagi TAP MPR tidak bisa diuji di Mahkamah Kwesti karena Mahkamah Kwesti yang diuji undang-undang dan undang-undang dasar saya ceritakan pertanyaan yang kedua oke baik terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat komprehensif selanjutnya disini sudah bergabung lagi Kak Andini Adelia silakan silakan Kak untuk mengajukan pertanyaannya namun langsung ke inti pertanyaannya baik saya akan bertanya pada zaman Orde Baru dimana ada yang namanya di fungsi ABRI dimana ABRI juga turut serta dalam urusan politik bagaimana dengan peran MPR di zaman Orde Baru apakah MPR bekerja sama dengan ABRI juga dalam hal politik terima kasih ya jadi gini ABRI itu gini dulu pasal 2 pasal 2 undang-undang dasar itu susunan anggota MPR ditentukan dalam undang-undang kira-kira begitu majelis permusawatan rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan putusan-putusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan ditetapkan dengan undangnya undang-undang dulu namanya undang-undang susunan pendudukan DPR dan MPR dalam undang-undang mengenai DPR ada 2 jenis keanggotaan DPR satu anggota DPR yang dipilih melalui peminu dan anggota MPR yang berasal dari utusan funksional itu zaman dulu setelah itu funksional tetapi utusan funksional dalam perkembangan terakhir adalah anggota ABRI karena itu pada saat itu ada dari 500 anggota DPR ada 20% anggota DPR itu dari ABRI yang diangkat bukan muli peminu jadi satu ABRI itu ada di DPR diangkat tidak muli peminu kemudian yang kedua ABRI juga ada diangkat secara representasi di MPR jadi anggota ABRI itu ada di DPR dan ada juga di MPR yang termasuk yang dimasukkan dalam utusan golongan utusan golongan yang termasuk di dalamnya adalah ada anggota ABRI kemudian yang berubah nama menjadi TNI Pol jadi ABRI disamping di DPR ada juga di MPR di DPR itu ABRI itu berhenti politik berdasarkan TAP MP nomor berapa nomor 2 atau 3 tahun tahun berapa itu 2002 2002 bahwa tahun 2000 selanjutnya itu tahun 2000 berapa ABRI tidak lagi berpolitik sehingga sejak pemilu tahun 2004 tidak ada lagi perwakilan ABRI di DPR diubah undang-undangnya kalau tahun 1999 sampai 2004 masih ada anggota TNI Polri sebagai anggota DPR yang diangkat selain anggota DPR dari berasal dari partai-partai politik ini kebijakan yang ada sejak pemerintah Polri Baru jadi ada putusan yang diangkat di DPR saya kira itu dari pertanyaan dari Alin ya terima kasih oke baik terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Harhadi untuk mengajukan pertanyaannya salam Pak Hamdan izin bertanya sekarang ini kan di beberapa artikel berita ya GBHN akan dihidupkan kembali dengan adanya PPHN menurut Bapak apa sih keuntungan dan kelemahan dari PPHN tersebut dan apakah perbedaan dari GBHN sebelumnya terima kasih iya jadi kalau ada yang menyatakan bahwa GBHN itu dengan ada GBHN maka ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang bisa terjamin pelaksanaannya karena yaitu dalam GBHN tidak mengulangi undang-undang itu alasannya yang pada umumnya mengunggahkan bahwa pentingnya GBHN itu diadakan pertama saya perlu sampaikan kalau menambahkan tugas MPR menetapkan GBHN dalam perubahan kelima undang-undang dasar maka ada beberapa konsekuensi menghapus perubahan-perubahan yang lainnya pertama mengenai pertanyaan begini kalau GBHN ditetapkan maka apakah presiden yang melanggar GBHN bisa diberhentikan atau tidak sementara di pasal 7A undang-undang dasar presiden hanya bisa diberhentikan kalau melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan pindahan negara korupsi swap melakukan pidana berat atau melakukan perbuatan yang tercelah pertanyaannya setelah menetapkan GBHN apakah dengan alasan presiden melanggar GBHN bisa diberhentikan karena pelanggan GBHN itu satu jadi konsekuensinya juga harus kita mereformasi juga pasal-pasal yang lain termasuk mengenai fungsi dan mengenai makam makam konstitusi juga harus berubah karena adanya GBHN yang menjadi sumber hukum di bawah undang-undang dasar sehingga juga perubahan mengenai pengujian di mahkamah konstitusi termasuk juga pengujian undang-undang yang harus kaitkan dengan GBHN itu konsekuensi kalau GBHN itu ditambahkan sebagai wujud MPM jadi implikasinya pada pilihan apakah dengan demikian kita akan menempatkan lagi MPM itu sebagai lembaga tertinggi negara yang memberikan mandat kepada Presiden Presiden melaksanakan GBHN kalau Presiden tidak melaksanakan mandat dengan baik maka Presiden bisa dihentikan masalahnya adalah Presiden tidak diangkat oleh Presiden oleh MPR tapi Presiden dipilih langsung oleh rakyat apakah dengan demikian pemilihan Presiden juga harus menjauh kembali dibalikan kepada MPR jadi beberapa problem konstitusional ini harus diselesaikan karena undang-undang dasar itu harus memiliki mana dalam kesatuan yang sistematis dan utuh kalau dicoba yang satu ini berindikasi kepada yang lain-lain jadi saya melihat oke ditambahkan tapi harus kita meninjau secara keseluruhan konsep undang-undang dasar itu secara keseluruhan apakah MPR dalam posisi yang mana apakah MPR dalam maksud yang dikendaki oleh penjelasan undang-undang dasar 45 dan pasal 2 undang-undang dasar 45 apakah dikembalikan seperti itu ini sangat berbeda soalnya pasal 2 itu diatakan begini sebelum perubahan kenelolatan dari tanggal rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR setelah perubahan dasar kenelolatan di tanggal rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar itu implikasi pengertiannya itu sangat besar sekali dulu Prof. Jim Lee pernah mengistilahkan ini dari supremasi institusi kepada supremasi konstitusi itu makna perubahan pasal 2 supremasi institusi dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi supremasi undang-undang dasar alat ukurnya sebuah kewenangan dan tindakan lembaga negara berpada undang-undang dasar kalau sebelumnya apa maunya MPR karena dilakukan sepenuhnya oleh MPR jadi apapun dilakukan oleh MPR karena dia melakukan keluatan rakyat makna pasal 2 apakah yang begitu yang dikehidrati sehingga menambahkan lagi kewenangan impian mencapkan versi kesalahan luar negara jadi problemnya tidak seterhana konsepnya harus dalam satu makna yang utuh yang pilihan yang mana yang diberikan yang akan diambil jika penambahan pasal mengenai versi kesalahan luar negara kemudian yang kedua kalau GBHN GBHN itu tetapkan 5 tahun sekali kalau perencanaan pembangunan GBHN menetapkan bahwa ini 25 tahun berlaku untuk rencana pembangunan 25 tahun pertanyaannya apakah di 5 tahun berikutnya dengan komposisi perubahan politik yang sangat luar biasa yang rencana 5 tahun dalam GBHN yang ditapkan 5 tahun sebelumnya ada jaminan tidak diubah bagi saya tidak ada jaminan tidak diubah karena MPR itu kekuasaan MPR ada pada anggota-anggota MPR-nya kalau komposisi anggota MPR-nya itu berubah bisa saja diubah kembali lalu apa bedanya dengan undang-undang jadi karena itu dulu konsep GBHN itu yang ditapkan 25 tahun 5 tahun itu dibuat dalam undang-undang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan tahunan itu ada di undang-undang RPJP di undang-undang itulah pengganti GBHN itu sehingga undang-undang itu juga tidak ada yang jamin itu tidak diubah tapi apa bedanya dengan kalau GBHN apakah ada jaminan juga tidak diubah jadi ini semua problem karena itu bagi saya penggila negara-negara itu pada intikat baik pada tidak adanya politik pada pemikiran strategis negara apapun lemaganya kalau penggila negara-negara memikinkan strategis negara tidak mengakal-akali undang-undang dasar maka semua berjalan yang baik tapi undang-undang dasar sedemikian rupa kita susun kalau diakal-akali oleh para politisi bakal rusaklah undang-undang dasar itu walaupun bagus susunan jadi bagi saya pada akhir karena itu kalau kita lihat konstitusi Amerika singkat kali sederhana sekali ketika mentok akhirnya ada hal baru yang harus diubah diubah aja lagi kemudian ada lagi hal baru diubah aja lagi ditambahkan lagi jadi jadi kultur kultur kenegara dan penegara-negara yang dibangun sedemikian rupa berdasarkan etik dan nilai-nilai strategis tidak berdasarkan politik masalahnya kita ini kalau tidak ada pasalnya kalau tidak ada pasalnya tidak ada etika pokoknya apa maunya kalau pun ada pasalnya apa maunya bisa diakal-akal itu pasal ini problem kita bagi saya masalah bangsa kita bukan masalah institusi dan konstitusi tapi masalah integritas masalah apa masalah membangun nilai berdasarkan apa ya Inggris itu tidak punya undang-undang dasar apa tapi negaranya berjalan bagus saja berjalan bagus saja karena itu dibangun berdasarkan tradisi etika dan etika baik karena itu penjelasan undang-undang dasar pemerintah itu bagus sekali bahwa sangat tergantung pada para penelenggara tapi kita ini karena mengandung Eropa Kontinental jadi susah serba tertulis serba hukum positif kalau tidak ada hukumnya pokoknya bisa kemana-mana etika dan apa itu menjadi hilang terima kasih masih ada baik Pak terima kasih mungkin satu lagi Pak selaku penanya terakhir saya persilahkan kepada Bapak Yosito Siburian langsung saja mengajukan pertanyaannya namun langsung ke inti pertanyaannya saja Pak silahkan Pak bagaimana apakah Bapak Yosito ada di rung-rung ya baik terima kasih untuk kesempatannya mohon izin Pak Hamdan Sulfa pertanyaan saya sebagai berikut dalam ketentuan amandemen undang-undang dasar 1945 kalau tidak salah dalam pasal 7A atau 7B ya Pak terkait dengan keunangan mahkamah konstitusi itu kan ada ya memberikan pendapat terkait dengan pemaksulan presiden atau wakil presiden itu kan prosesnya ada di tengah-tengah antara proses politik DPR dan MPR dan jadi pertanyaan saya dengan ditempatkannya pendapat mahkamah konstitusi itu di tengah-tengah dan produknya itu tidak menyikat terhadap MPR apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan kekuasaan kahkiman karena proses politik berikutnya di MPR itu tidak bergantung pada apa yang disampaikan oleh MK dalam proses 90 hari itu Pak bagaimana suasana kebatinan pembentuk amendement undang-undang dasar pada saat itu demikian dari saya terima kasih Pak jadi pertama putusan mahkamah konstitusi itu tidak menjatuhkan kesalahan kepada presiden presiden putusan mahkamah konstitusi itu tidak menghukum presiden bersalah enggak tapi putusan presiden itu hanya menjawab pendapat DPR benar atau tidak benar jadi Anda jangan salah hanya memutuskan pendapat memberikan mengadih pendapat DPR itu benar atau tidak benar kalau pendapat DPR tidak benar menurut hukum maka berhenti pemazulannya tapi kalau pendapat DPR itu benar ya terserah kepada MPR untuk memutuskan diberhenti kenapa tidak jadi bukan mengadili bukan menghukum presiden mengadili pendapat DPR mengkonform pendapat DPR ini benar atau tidak benar jadi banyak orang salah pengertian ini debat di mana-mana ini para dosen menanya terus urusan ini walaupun sederhana jadi mahkamah konstitusi itu tidak mengadili presiden tapi mengadili pendapat DPR mengadili pendapat DPR apakah pendapat DPR yang matakan presiden itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum itu beralaskan hukum atau tidak sah atau tidak secara konstitusi kalau DPR menyatakan sah benar maka pemberhentian presiden itu dilakukan oleh MPR bukan urusannya mahkamah konstitusi oleh karena itu pemberhentian presiden itu dilakukan oleh MPR karena MPR yang memiliki legitimasi untuk memberhentikan presiden dipilih oleh rakyat gitu jadi bukan diberhentikan oleh mahkamah konstitusi tadi diberhentikan oleh MPR yang memiliki legitimasi jadi begini presiden dipilih oleh rakyat harusnya untuk berhentikannya diberhentikan juga oleh rakyat tapi kan tidak mungkin maka wakil rakyat yang merhentikan dia yaitu MPR jadi ini sekali lagi pemberhentikan presiden persoalan legitimasi misalnya contoh yang paling kompetitif presiden presiden ini melakukan sebuah perbuatan perbuatan yang melanggan hukum dan terbukti tapi rakyat rakyat kalau disurvey 70% masih suka dengan presidennya tapi dia melakukan pelanggaran hukum apakah MPR memberhentikan itu saya ingin mengambil satu contoh presiden Clinton melanggar hukum jelas sekali dia melakukan sumpah palsu yang apa disebut dengan pidana Amerika disebut dengan prejuri sumpah palsu di hadapan pengadilan sumpah palsu itu pidana berat terbukti berat-berat terbukti tapi oleh senat memutuskan dia bebas tidak diberhentikan jadi kenapa ini rakyat Amerika masih demen sama Clinton kongresnya masih demen sama Clinton kira-kira dia menanggar hukum itu penjuri sumpah palsu benar-benar dan diakui pula dia memberikan keterangan palsu di hadapan pengadilan nah ini contoh problem seperti ini contoh problem seperti ini di Amerika itu ada tiga presiden yang kena impeach kemarin sudah impeach itu presiden Trump cuma nggak sampai ke senat buru diberhenti di impeach oleh DPR tapi tidak sampai disidang di senat karena keburu dia berhenti dulu presiden Lyndon B. Johnson tahun 1803 jadi Lyndon B. Johnson ini dulu dia dari partai dari buru itu itu presiden yang buta huruf sebenarnya tapi istrinya pintar dia belajar baca dari istrinya belajar baca dari istrinya jadi pintar dan dia menjadi pemimpin buru dan dia menangkan pemilihan presiden di tengah jalan ngomongnya Amburadul setiap saat kayak orang mabuk kayak orang mabuk ngata-ngatain kongres macam-macam akhirnya DPR mengimpis dia tapi diselamatkan oleh satu suara selisih satu suara dia tidak berhenti yaitu Lyndon B. Johnson kemudian ada presiden siapa lagi tahun 70-an dia keburu mundurkan diri sudah diimpis oleh DPR tapi itu benar-benar melakukan pelanggaran hukum tapi tidak sampai di sidang di sana jadi saya ingin menyatakan bahwa belum tentu pelanggaran hukum itu legitimasi itu menjadi hilang masa suaranya legitimasinya masih dibutuhkan oleh rakyatnya sangat kuat kira-kira begitu langsung diberhentikan karena persoalan hukum yang bisa bisa sepele oleh karena itu tadi saya katakan hukum tata negara legitimasilah yang paling tinggi jadi Anda kalau duduk di Hakim Koistusi akan sampai pada kesimpulan seperti itu bahwa hukum bisa ditabrak demi kepentingan rakyat banyak kira-kira gitu ya sekian cukup baik terima kasih Pak atas jawabannya yang sangat luar biasa nah karena sesi tanya jawab telah berakhir maka selanjutnya saya mohon kepada Bapak Dr. Hamdan Sulva untuk memberikan closing statement silakan Pak ya pertama saya apa ini saya ingin menyampaikan pesan saja ya hukum tata negara itu tumbuh berkembang di negara-negara yang tumbuh demokrasinya bagus tidak dalam sistem kerajaan tidak ada hukum tata negara karena itu di Islam misalnya tidak berkembang hukum tata negaranya yang berkembang adalah di luar hukum tata negara karena itu kesultanan kerajaan dari dulu kemudian tulisan yang berani mengenai hukum tata negara di Indonesia apa di di Asia itu oleh Raja Ali Haji Bapak Raja Ali Haji di apa kesultanan di Riau menulis menulis hukum tata negara karena tidak ada orang berani menulis hukum tata negara di tangan negara-negara yang absolut jadi karena itu kalian belajar hukum tata negara dan berkembang hukum tata negara di tengah negara demokrasi yang bagus dan ini akan tumbuh terus kajian ini hukum tata negara akan tumbuh berkembang terus dalam kondisi negara yang demokratis ya karena itu demokrasi kayak lagi memberikan ruang yang luas berkembangnya kajian-kajian seperti ini dulu kalau kajian seperti ini kita ditangkap sekarang bebas untuk diskusikannya saya kira begitu baik terima kasih atas closing statementnya Pak baik karena closing statement sudah diberikan maka menandakan bahwa kuliah umum pada malam hari ini sudah sampai di penghujung acara saya Desi Fitriani selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hamdan Sulufa SHMH dan juga terima kasih kepada para peserta atas atensinya yang luar biasa karena jujur pertanyaannya masuk itu sangat banyak sekali saya sampai kewalahan dalam memilih pertanyaannya saya juga ingin memohon maaf apabila selama memandu atau menjadi moderator terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja baik akhir pekan penuh kasih sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya serahkan kepada MC baik terima kasih kepada saudari Desi Fitriani yang telah memimpin jalan diskusi pada hari ini wah luar biasa sekali ya pemaparan materi dari Bapak Dr. Hamdan Sulufa SHMH pada hari ini banyak sekali pengetahuan yang dapat kita ambil melalui acara kali ini nah semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua ya saya selaku MC mewakili advokat konstitusi berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Hamzan Sulufa yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukan menjalankan tugasnya baik usai pada diskusi kita malam kali ini terima kasih atas partisipasinya mohon maaf bila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan nah untuk teman-teman semua kemudian jangan lupa untuk mengabadikan momen ini ya caranya itu kalian hanya perlu tag sekolah konstitusi dan advokat konstitusi di Instagram dan jangan lupa untuk selalu update-update update-update terbaru dari sosial media advokat konstitusi baik Instagram TikTok maupun website karena setiap harinya akan ada publikasi tulisan yang menarik untuk kita semua simak saya Astrid Astari Wiloyakti pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak Sektor sehat-sehat selalu Pak Abdad sangat-sangat banyak pengetahuan sosialisasinya dari kemarin bisa lebih banyak ini Pak sosialisasinya dari siang makasih Pak makasih Pak makasih Pak makasih Pak ada di grup ya oke terima kasih semuanya terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih